Pesinetron Rizky Bilar ogah banyak komentar saat ditanya soal hubungannya dengan Lesti Kejora meski mengaku tak pacaran Rizky Bilar dan Lesti kerap ke pergok tengah bermesraat namun Rizky Bilar menyebut masih butuh waktu meyakinkan diri untuk menikah Hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak henti-hentinya menjadi sorotan media yang terbaru Rizky Bilar membeli apartemen mewah untuk Lesti Kejora banyak rumor beredar bahwa apartemen yang dibeli aktor sinetron topeng kaca itu digadang-gadang akan menjadi rumah masa depan mereka pasca menikah nanti lantas benarkah Rizky Bilar sengaja membelikan apartemen tersebut atau hanya gimmick semata meskipun demikian begitu banyak para netizen dan warganet yang begitu berharap agar Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa berjodoh dan bisa melenggang ke pernikahan tahun ini bagaimana tidak begitu banyak beredar video-video kebersamaan dan kemesraan mereka dalam media sosial saat ini tak sedikit masyarakat yang ikut baper ketika melihat aksi mereka itu tak ayal jika banyak daripada elemen masyarakat yang begitu berharap agar Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa hidup bahagia dalam bidu rumah tangga tahun ini baru-baru ini hal yang cukup membuat penonton histeris dan baper adalah saat Lesti Kejora cemburu ketika Kiki minta izin pada Lesti untuk cipika-cipiki dengan Rizky Bilar hal itu terjadi dalam acara The Sultan yang dipandu oleh Raffi Ahmad Rizky Bilar yang pada saat itu sebagai bintang tamu menjadi bahan pembicaraan para host dalam acara tersebut sayangnya acara itu tidak dihadiri langsung oleh Lesti Kejora melalui sambungan telepon Kiki yang menjadi host menelpon dan berbicara dengan Lesti untuk izin cium Rizky Bilar tanpa basa-basi Lesti menjawab dengan mengatakan gak boleh bagi Lesti dirinya takut nanti Rizky Bilar bisa nyaman dari keadaan seperti ini terlihat antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora saling cemburu dan salting ketika mereka berhadapan dalam sebuah acara itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton